Oke selamat pagi teman-teman semuanya di video kali ini kalian ku ajak untuk keliling pasar tradisional Wonotsoyo tepatnya di Kecamatan Panggul dan ini kita mulai dari pasar hewan dan nanti kita kelilingnya sampai ujung sana itu disana itu adalah yang bagian pasar sembakonya nanti kita keliling-keliling mencoba masuk ke dalam pasarnya jadi ikutin terus videonya teman-teman ya selamat menonton oke jadi disini tuh pasar sebenarnya bukanya setiap hari cuma kalau pasar hewannya ini cuma pas hari pasaran waki saja dan bentuknya yang paling rame adalah hari pasaran waki jadi disini adalah bisa disebut dengan pasar waki seperti itu teman-teman dan ini kita nah ini ya yang bagian disini yang menjual kambing antara peternak langsung ke pembeli transaksinya disini ini adalah kambing yang kecil-kecil khususnya untuk kambing jawa seperti itu teman-teman ya nah kalau yang disini ini yang jual alat-alat seperti alat pertanian Hai nah kalau ini kita memasuki pasar sembakonya teman-teman nah disini oke ini masih pasar anutan yang jual-jual alat-alat bangunan seperti cetok canggul dan sebagainya nah ini kita masuk pasar sembakonya disini ini yang paling mencung kemudian masuk ke sana itu terus yang bagian sebelah kiri pasar ini adalah pasar barunya ini pasar Wonocoyo duanya nah seperti ini teman-teman ya Oke kita enggak beli cuma kita keliling-keliling saja untuk mengajak kalian ya lebih tahu lebih dekat persisnya seperti apa pasar rakyat Wonocoyo dua ini 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 Hai dan bukan enggak lama oleh oke ini adalah pertama kalinya aku mau masuk ini yang pasar ini ya soalnya jarang-jarang aku masuk untuk yang sini kita coba masuk saja nah disini sebenarnya tempatnya rapi kalau di dalam sini cuma kayaknya ini pedagangnya belum ramai-ramai yang diluar karena biasanya pembeli itu enggan untuk masuk ke ruangan dengan ruangan seperti ini dia lebih mereka-mereka lebih senang yang di bagian di luar seperti itu ini masih banyak yang kosong ya ini hai 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 betul di-betul 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 satu yang pasar Hai 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 ini bisa terlalu sewa iyalah apa-apa hidup di-betul di sini ya teman-teman masih banyak lapak yang kosong padahal ini pasar pas puncaknya hari waki seperti itu Hai Nah kalau kita masuk sini ini adalah bagian penjual kain atau baju-baju dan sebagainya di sebelah sini nah ini kita masuk nah seperti ini teman-teman ya pasar tradisional di tempat saya tinggal di pasar gedeknya ya jadi seperti ini mungkin kalian punya pengalaman atau pernah belanja di pasar sini silahkan kalian komen-komen pengalamannya kalian untuk pertama kalinya belanja di pasar sini ini biasanya disini rame itu kalau pas bulan puasa teman-teman ya kalau pas bulan puasa itu rame nya mulai dari pas apa puasa awal sampai menjelang lebaran itu rame sekali di sini Hai termasuk yang jual penjualnya juga pembelinya juga oke baju-baju di sini nih termasuk murah yang ini bisa kita nawar harganya kisaran 50 ke bawah kebanyakan seperti itu sehingga zaman pia ini gede nih sehingga ini pancatan kan ini gila iya iya ini mutan aja ya kalau ditutup tutup iya 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 oke ini kita balik lagi ke tempat yang jual sembako ini yang begini dalamnya teman-temannya di sebelah utara penduluk telosan ya nah ini kita ketemu kawan lama ini maskot darun dulu kita pernah kerja satu tempat kerjaan itu putas di Turung Agung kok eleng mas ya kok enggak eleng metuai Oke ini akses keluar jalannya teman-teman, akses keluar pasar Nah ini bagian di depan terminal, ini petaninya, dari petaninya langsung ini yang jual gajang Nah ini bagian jalan rayanya Kalau kita pertama tadi, video pertama kita lurus tadi, tembusanya disini, ini di persimpangan disini, yang jual kripik singkong ini teman-teman Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati